Baik, kita akan lanjut ke Kembali sebenarnya Kembali ke Partai Tunda ini Kepresentasi Tunda oleh Dr. Nini Dr. Nini apakah sudah bergabung? Sudah, Dr. Teguh Baik, mudah-mudahan ini sinyalnya akan Sudah normal kembali Silahkan Dr. Nini bisa melanjutkan ya, dok Baik Baik, terima kasih Bapak, Ibu dan teman sejauh Sekalian, mohon maaf atas gangguan Sinyal, apakah sudah Terlihat? Ya, baru Startit sharing, sementara Belum kelihatan PowerPoint-nya, dok Oke Bentar ya, kenapa lama ya Saya matikan wajah ya Mungkin izin Ini agak-agak Mungkin diulang, dok Oke, sementara ya Ya, oke Kayaknya rada lama ini Kenapa ya Sampai serem nih Atau mungkin bisa Kalau itu bisa dibantu dari panitia mungkin Apakah bisa membantu Share screen Share dulu Oke Bantuin boleh gak Aku mau share Kok gak bisa ya Ini ada yang ini Ada apa sih yang ini Dokter Belum mau gak Apakah dari panitia Menyediakan Bantuan Help, help Tentu ya Matiin dulu Boleh dokter Kita bantu share screen Ya, mungkin dibantu dokter ini ya Ya, boleh kirimkan Dari panitia Ya, baik Sudah kelihatan Ini layarnya dokter ini Silahkan dokter ini Mungkin bisa di Slideshow kan Baik, sudah nampak ya Ya, silahkan Oke, mohon maaf ya Ini jadi Saya mesti matikan ini juga nih Wajah nih Kalau gak ntar ngadat lagi Oke Baik Oke, baiklah Sejawat sekalian Mohon maaf nih Atas gangguannya Nah, ini sekarang juga Mau Pindah Agak susah Oke Atau dibantu dari panitia dok Dokter Lomoga apakah bisa membantu Kalau biar ini di Apa Di stop Share dulu Nanti dikanti dari panitia dok Mungkin Ya Saya kayaknya belum kirim Belum kirim ini filenya ke panitia Dutup Teguh Oh, belum Baik Kalau mau dikirim sekarang Boleh dok Tidak apa Oke Saya coba kirim ya Oke dokter Oke Oke dok Saya bukakan dari saya ya dok Oke Saya ingin share screen Mohon maaf nanti dokter ini Karena waktu mungkin harus Menyingkat Menyingkat jadak Mohon maaf ya dok Baik Aduh Mohon maaf ya Ya Mudahkan sudah terlihat Sudah kelihatan ya Oke Baik Dutup Teguh Langsung slide berikut saja Ini Oke Ya Tadi sampai sini Ini hanya menunjukkan bahwa Dampak dari anemia itu Di seluruh dunia Jadi bukan hanya di kita Ya Kita termasuk yang angka prevalensinya Masih cukup lumayan Jadi sekitar 400 sampai 600 kasus Per 100 ribu penduduk Silahkan berikutnya Dutup Teguh Ini berdasarkan data risk Kedas Jadi sebetulnya Walaupun dibandingkan tahun 2013 Underweight stunting Itu prevalensinya menurun Tetapi angka defisiensi Dari zat gisi mikro Itu jelas meningkat Dibandingkan 2013 Dan ini berdampak pada anemia Pada ibu hamil Slide berikut Dutup Teguh Ini adalah cut off point anemia Tadi saya hanya ingin tekankan Bahwa angkanya di setiap negara Menjadi berbeda Karena memang Angka hemoglobin itu Berbeda-beda Tergantung pada ras Jenis kelamin Dan tentu saja usia Slide berikut Ya Kita akan masuk ke klasifikasi Dan diagnosis Dan ini yang merupakan inti Ya Disinilah peran patologi klinik Di dalam diagnosis Dan tata laksana anemia Jadi untuk Menegakkan diagnosis Anemia Sebetulnya kita Berdasarkan pada Morfologi dan pada Etiologi Pada morfologi kita Bedakan atas Mikrositik hipokrom Apabila eritrositnya Nampak lebih kecil Daripada inti Limposit kecil Normositik normokrom Apabila kurang lebih Sama dengan inti Limposit kecil Dan makrositik Bila lebih dari Inti limosit kecil Slide berikut Kalau kita bicara Etiologi Karena sebetulnya Untuk bisa tata laksana Harus mengerti Etiologinya Maka kita bedakan Atas tiga bagian besar Yaitu kehilangan Penyebabnya adalah Kehilangan Kemudian Gangguan Pembentukan dari Eritrosit Dan berkurangnya Usia Eritrosit Pada kehilangan Darah Maka Bisa terjadi Akibat akut Atau kronik Gangguan Pembentukan Eritrosit Mayoritas Kasus Disebabkan Karena Insufisiensi Eritropoisis Umumnya Karena nutrisi Dan sebagian lagi Kasus Karena Eritropoisis Yang Inefektif Berkurangnya Usia Eritrosit Kita bedakan Atas Kelainan Kongenital Dan Kelainan Didapat Saya tidak akan Detail Pada hal ini Tetapi Kita akan Gabungkan Bagaimana Mencari Sampai Kediagnosis Dengan Menggunakan Klasifikasi Morfologi Dan Etiologi Slide berikut Dokter Teguh Ini Sudah kita ketahui Bersama Bahwa Untuk Diagnosis Anemia Langkah Dasarnya Adalah Tentu saja Yang pertama Harus baik Adalah Melakukan Evaluasi Data klinis Baik Anamnesis Maupun Pemeriksaan Fisik Dan Nomor Dua Dan Nomor Tiga Merupakan Peran Bidang Patologi Klinik Yaitu Memberikan Data Pemeriksaan Laboratorium Baik Pemeriksaan Yang rutin Maupun Pemeriksaan Khusus Bahkan Pemeriksaan Sumsum Tulang Bila Diperlukan Slide Berikutnya Ini Yang saya Katakan Mari kita Gabungkan Bagaimana Klasifikasi Dari Morfologi Dengan Etiologi Bisa Mengguiding Ke arah Dianosis Jadi kita Tahu Kalau Mikrositik Hipokrom Maka Kita bisa Lihat Dari Angka MCV Dan MCH Yang rendah Yang tentunya Dikonfirmasi Dengan Gambaran Darah Tepi Kemudian Kasus Tersering Anemia Mikrositik Hipokrom Adalah Gangguan Di dalam Besi Serum Kasus Terbanyak Di negara Kita Untuk Gangguan Mikrositik Hipokrom Ini Adalah Apabila Besi Serum Rendah Tentunya Kasus Terbanyak Adalah Defisiensi Besi Kita harus Periksa Betulkah Kasus Defisiensi Besi Ini Dengan Cara Memeriksa Cadangan Besi Yaitu Kadar Feritin Kalau Kadar Feritin Rendah Maka Konform Defisiensi Besi Kasus Kedua Terbanyak Pada Anemia Mikrositik Hipokrom Adalah Hemoglobinopati Yaitu Talasemia Dan HB Varian Sebetulnya Dari Gambaran Darah Tepi Mikrositik Hipokrom Kalau Kita Periksa Besi Serum Maka Kita Sudah Bisa Dapat Gambaran Awal Pada Kasus Hemoglobinopati Besi Serum Biasanya Normal Atau Malah Meningkat Pemeriksaan Berikut Yang Harus Dilakukan Adalah Elektroforesis Hemoglobin Untuk Mengkonfirmasi Bahwa Ada Talasemia Dan Hemoglobin Varian Jadi Saya Kemukakan Dua Terbanyak Yang Ada Di Indonesia Tentunya Yang Lain Bisa Dicari Dengan Besi Serum Yang Tinggi Memerlukan Besi Sumsum Tulang Atau Penyakit Kronik Slide Berikut Dokter Teguh Untuk Anemia Normositik Sebetulnya Pada Anemia Normositik Ini Kita Harus Buktikan Apakah Gangguannya Terjadi Karena Kegagalan Pembentukan Ataukah Karena Ada Destruksi Kalau Ada Destruksi Maka Kita Lihat Jumlah Reticulosit Meningkat Ini Yang Dibilang Gangguan Eritropoesis Yang Tidak Efektif Dibentuk Tetapi Didestruksi Kalau Jumlah Reticulosit Menurun Maka Sebetulnya Yang Harus Dilihat Adalah Bagaimana Dengan Anti Human Globulin Atau Kum Tens Nya Kalau Kum Tens Nya Negatif Maka Sebetulnya Gangguannya Lebih Pada Mielopetisik Artinya Gangguan Di Sumsum Tulang Apabila Sumsum Tulang Digantikan Oleh Elemen Lain Makanya Biasanya Adalah Tumor Mielofibrosis Sedangkan Kalau Sumsum Tulang Selularitas Menurun Kita Bisa Cari Penyebab Yang Lain Biasa Gangguan Ginjal Infeksi Dan Sebagainya Nah Pada Yang Reticulosit Meningkat Atau Terjadi Destruksi Yang Paling Mudah Untuk Mendiagnosis Adalah Dari Anamnesis Adakah Kehilangan Darah Ya Itu Paling Mudah Kalau Ada Kehilangan Darah Maka Dalam Jumlah Yang Besar Tentu Saja Bisa Terjadi Anemia Dan Anemianya Adalah Normositik Tetapi Kita Lihat Biasanya Jumlah Reticulosit Meningkat Yang Lain Lagi Adalah Darah Samar Kalau Tidak Terlihat Kehilangan Darah Secara Mata Bisa Diketahui Dengan Anamnesis Atau Pemeriksaan Fisik Maka Darah Samar Tinja Menjadi Pemeriksaan Untuk Mencari Loss Dari Mana Darah Kalau Darah Samar Tinja Tidak Ada Atau Negatif Maka Mesti Diperiksa Tadi KUMSTAS Kalau Positif Hampir Pasti Penyebabnya Adalah Otoimun Hemolitik Anemia Sedangkan Kalau Negatif Maka Kita Bisa Melihat Penyebab Yang Lain Slide Berikut Dokter Teguh Ini Adalah Anemia Yang Makrositik Kalau Makrositik Maka Yang Harus Dicari Adakah Perubahan Megaloblastik Megaloblastik Artinya Gangguan Di Sumsum Tulang Yang Menyebabkan Sel-selnya Menjadi Lebih Besar Daripada Ukuran Sel-sel Yang Lain Ini Menjadi Penting Karena Penyebab Tersering Dari Anemia Megaloblastik Adalah Defisiensi B12 Dan Asam Folat Lagi Kita Ingat Bahwa Penyebab Utama Adalah Gangguan Atau Defisiensi Dari Zat Nutrisi Atau Zat Gisi Sedangkan Kalau Tidak Ada Gambaran Megaloblastik Maka Kita Lihat Jumlah Retikulosit Bagaimana Tinggi Atau Rendah Kalau Tinggi Kemungkinan Utamanya Lagi-lagi Adalah Proses Hemolitik Sedangkan Kalau Rendah Kita Mesti Mencari Penyebab Yang Lain Berikut Dokter Teguh Jadi Peran Pemeriksaan Laboratorium Dimana Dalam Diagnosis Maupun Tata Laksana Maka Tadi Kita Sudah Ketahui Bahwa Pemeriksaan Laboratorium Yang Rutin Saja Kalau Di Film Bilangnya CBC Complete Blood Count Atau Darah Perifer Lengkap Sudah Bisa Membantu Diagnosis Awal Dari Anemia Jadi Hemoglobin Hematokrit Dan Sebagainya Yang Kita Tahu Sebetulnya Data Ini Bisa Kita Dapat Dari Alat Hitung Sel Dalah Otomatis Atau Hematology Analyzer Sedangkan Pemeriksaan Lanjutan Yang Lain Baik Sum-sum Tulang Maupun Pemeriksaan Pemeriksaan Khusus Bisa Kita Lakukan Setelah Mendapatkan Data Awal Dari CBC Slide Berikut Slide Berikut Ter Teguh Ini Adalah Darah Tepi Jadi Yang Paling Penting Dicari Nomor Satu Adakah Kelainannya Apakah Mikrositik Hipokrom Atau Normositik Atau Makrositik Jadi Artinya Kita Mesti Lihat Morfologinya Kemudian Adakah Ukuran Eritrosit Yang Bervariasi Kemudian Bentuknya Juga Bervariasi Jadi Data Ini Merupakan Data Yang Paling Penting Slide Berikut Ini Adalah Salah Satu Contoh Gambar Sel Pencil Seperti Apa Jadi Kalau Dijumpai Banyak Sel Pencil Biasanya Yang Terpikir Pertama Kali Adalah Anemia Defisiensi Besi Dan Merupakan Kasus Yang Paling Banyak Kita Temui Slide Berikut Indeks 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 Sebetulnya Merupakan Angka-angka Yang Didapat Dari Perhitungan Hematokrit Hemoglobin Dan Jumlah Eritrosit MCV MCH Dan MCHC Indeks Eritrosit Ini Penting Terutama Untuk Klinisi Sebetulnya Untuk Mengetahui Apakah Anemianya Mikrositik Hipokrom Normositik Dan Makrositik Jadi Angka-angka Ini Sekali Lagi Merupakan Hal Yang Sangat Membantu Slide Berikut Reticulosit Tadi Sudah Saya Kemukakan Ini Untuk Mengetahui Apakah Terjadi Proses Destruksi Atau Tidak Karena Pada Anemia Yang Penyebabnya Adalah Destruksi Reticulosit Merupakan Salah Satu Bukti Bahwa Terjadi Kompensasi Atau Tidak Jadi Kapanpun Apabila Anemianya Normositik Normokrom Yang Dipikirkan Awal Adalah Bagaimana Jumlah Reticulosit Kalau Dia Meningkat Hampir Pasti Penyebabnya Adalah Destruksi Jadi Ini Merupakan Bentuk Kompensasi Tubuh Terhadap Destruksi Eritrosit Jadi Ini Penting Untuk Mendeteksi Adanya Peningkatan Eritropoesis Fungsi Sumsum Tulang Dan Juga Adekuatnya Respon Terhadap Terapi Jadi Kalau Defisiensi Besi Kemudian Diberikan Terapi Besi Maka Ini Adalah Perkembangan Anemia Defisiensi Besi Saya Yakin Sejauh Sekalian Sudah Sangat Paham Jadi Kita Tahu Defisiensi Besi Ada Tahap Satu Tahap Dua Tahap Tiga A Dan B Dan Kalau Kita Lihat Sebetulnya Sebelum Defisiensi Besi Sebetulnya Defisiensi Besinya Sudah Terjadi Lebih Dulu Jadi Pada Stage Satu Kita Tahu Bahwa Penting Untuk Memeriksa Serum Veritin Walaupun Jadi Pada Defisiensi Besi Yang Tanpa Anemia Morfologinya Adalah Normositik Normochrome Jadi Artinya Kita Harus Paham Bahwa Defisiensi Besi Terjadi Jauh Sebelum Sampai Muncul Gambaran Anemia Slide Berikut Tadi Saya Katakan Dua Hal Yang Perlu Dicermati Pada Kondisi Anemia Adalah Defisiensi Besi Dan Talasemia Kalau Kita Lihat Di Sini Sebetulnya V dan MCH Atau Gambaran Mikrositik Hipokrom Paling Sering Terjadi Baik Defisiensi Tetapi Begitu Kita Periksa Panel Profil Besi Akan Nampak Berbeda Pada Talasemia Profil Besinya Normal Sedangkan Pada Defisiensi Besi Serum Menurun Total Iron Binding Kapasiti Meningkat Dan Veritin Menurun Jadi Antara Kedua Hal Ini Kita Harus Buktikan Melalui Profil Besi Walaupun Nanti Saya Ada Kemukakan Satu Parameter Yang Sekarang Diklaim Sebagai Parameter Yang Cukup Bisa Membedakan Keduanya Slide Berikut Dokter Teguh Ini Sebelum Ke Satu Parameter Tadi Indeks Untuk Membedakan Anemia Defisiensi Besi Dan Talasemia Banyak Peneliti Yang Kemudian Mengemukakan Berbagai Indeks Diskriminan Untuk Membedakan Kedua Hal Ini Yang Terkenal Atau Yang Paling Sering Digunakan Adalah Indeks Menser Tapi Sekali Lagi Indeks Ini Juga Sangat Bergantung Pada Data Laboratorium Patologi Klinik Yang Disampaikan Jadi Rumusnya Banyak Sekali Saya Juga Tidak Hapal Tetapi Yang Paling Sering Dipakai Adalah Menser Dan Green King Dan Itu Kalau Kita Lihat Angkanya Adalah Merupakan Pembagian Atau Rasio Dari Angka-angka Yang Kita Keluarkan Dari Laboratorium Satu Parameter Yang Sekarang Diklaim Dapat Membedakan Dengan Mudah Anemia Defisiensi Besi Dari Thalassemia Tanpa Harus Memeriksa Profil Besi Jadi Yang Diperiksa Adalah Retikulosit Hemoglobin Atau Red HE Atau Ada Yang Menyebutkan CHR Yang Diukur Adalah Hemoglobin Di Dalam Retikulosit Ini Dianggap Baik Karena Dia Sebetulnya Menggambarkan Keadaan Yang Real Time Satu Baik Karena Sebetulnya Diperiksa Dengan Alat Hematologi Otomatis Biasa Yang Ada Di Laboratorium Slide Berikut Dianggap Efisien Kenapa Karena Jumlah Sample Yang Diambil Hanya Untuk Sekalian Dengan CBC Tidak Perlu Tambahan Darah Yang Diambil Untuk Pemeriksaan Profil Besi Jadi Intinya Adalah Cost Efektif Slide Berikut Ini Saya Rasa Sekilas Saja Selain Untuk Pemeriksaan Laboratorium Pada Anemia Mikrositik Hipokrom Maka Untuk Anemia Hemolitik Tadi Saya Sudah Kemukakan Yang Penting Adalah Dicari Bukti Destruksinya Jadi Ada Bilirubin Urobilinogen Dan Bukti Kompensasinya Yaitu Retikulositosis Tentu Saja Sump-sump Tulang Kita Tidak Periksa Hanya Untuk Diagnostik Anemia Slide Berikut Dokter Teguh Kemudian Harus Dicari Apakah Hemolitik Intravaskularkah Atau Extravaskularkah Kemudian Barulah Kita Cari Penyebabnya Jadi Ini Beberapa Pemeriksaan Yang Harus Dilakukan Sebagai Pemeriksaan Tahap Lanjut Dari Data Laboratorium Rutin Yang Sudah Kita Dapatkan Slide Berikut Ini Untuk Anemia Makrositik Yang Paling Penting Sebetulnya Adalah Folat Dan B12 Jadi Artinya Melihat Dari Gambaran Sediaan Hapus Apakah Ada Sel-sel Yang Bentuknya Megaloblastik Slide Berikut Ini Sel Yang Dianggap Megaloblastik Jadi Netrofilnya Pun Lebih Besar Ukurannya Dari Normal Limfositnya Juga Cukup Besar Selain Tentu Saja Eritrositnya Sumsum Tulang Bila Diperlukan Dan Yang Paling Penting Adalah Mencari Etiologi Bisa Dengan Analisis Makanan Analisis Veses Maupun Tes Fungsi Hati Slide Berikut Saya Rasa Ringkasan Mudah-mudahan Tadi Yang Disampaikan Cukup Jelas Jadi Anemia Merupakan Kadar HB Kurang Dari Nilai Rujukan Klasifikasi Atas Dasar Morfologi Dan Etiologi Kemudian Langkah Untuk Menegakkannya Harus Dengan Anamnesis Dan Pemeriksaan Fisik Dulu Barulah Meminta Pemeriksaan Laboratorium Nah Pemeriksaan Yang Diperlukan Meliputi Data Dasar Kemudian Diikuti Dengan Pemeriksaan Lanjutan Baik Terima Kasih Dokter Tegu Dan Sejawat Sekalian Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Dan Mudah-mudahan Bermanfaat Terima Kasih Pemeriksaan